Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Reza Amelia I am from class 4E I will explain to topic class discipline Definition of class Discipline, there are two terms Namely discipline and discipline other Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disiple Yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin Terdapat dua istilah yaitu disiplin dan ketertiban Ketertiban yaitu mengikuti peraturan atau tata tertib Karena didorong oleh sesuatu yang datang dari luar Contohnya, tata tertib berkendara harus mempunyai surat-surat berkendara yang lengkap Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi dari kepolisian Sedangkan disiplin yaitu mengikuti peraturan atau tata tertib Karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya Contohnya, seseorang menggunakan helm di jalan raya untuk menjaga keselamatan Nah, ini ketertiban yang datang dari dalam hatinya tanpa ada pemaksaan dari orang lain Disiplin adalah 1. The process or research of directing or controlling the site Impulse or interest achieve a purpose are to achieve more effective 2. Serve for selection with tenacity active and self-directed even in the face of uptake loss 3. Direct and authoritarian control of behavior by punishment or reward Disiplin merupakan sikap mental Disiplin pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari individu maupun masyarakat Yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran Untuk menundaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan 1. Religious values of belief values 2. Traditional values These values give birth to tabu age, most of means, make no sense, and contain mystery 3. Values of power These values come from Darrell Wood gave birth to disciplinary action for implementation 4. Subjective values Nilai-nilai keagamaan atau nilai kepercayaan Contohnya, kewajiban sholat 5 waktu dan puasa selama 1 bulan pada bulan Ramadan bagi umat Islam Contoh yang kedua, pantangan makan kaki ayam kalau tulisannya ingin baik Pantangan menuduki bantal, sialnya angka 13 Dan pantangan menanam bunga Bougainville di depan rumah bagi yang memiliki anak gadis dan sebagainya Values of power These values come from the rule Would give birth to disciplinary action for the implementation Eksampel Harus membayar seperti harus jongkok Bila penguasa datang dan sebagainya Dengan disiplin, peserta didik diharapkan bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu pula Semua itu dibuat dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah Di sekolah, disiplin banyak digunakan untuk mengontrol tingkah laku siswa yang dikendaki agar tugas-tugas di sekolah dapat berjalan dengan optimal Dalam praktiknya, disiplin kelas dapat dibagi menjadi dua jenis Yaitu Number one, class discipline that come from participant awareness Educate yourself Artinya, perilaku disiplin datang dari kesadaran masing-masing siswa tanpa perlu diperingatkan Number two, class discipline that are used because of cursing from the teacher or homeroom teacher Disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas B, the importance of cultivating class Disiplin adalah bagaimana cara kita dalam menghargai dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin Menghargai orang lain dan menangati peraturan yang berlaku dengan benar Siap menerima segala konsekuensinya jika melanggar peraturan tersebut Dalam penanaman disiplin kelas, manfaat yang diperoleh tidak hanya hasil belajar yang berkualitas Namun, penanaman disiplin kelas juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian santun dan berkarakter Karena tanpa sikap kesadaran dari diri sendiri, maka apapun usaha yang dilakukan oleh orang di sekitarnya hanya akan siap-siap Contoh pelaksanaan disiplin kelas Nomor 1, come to school on time Nomor 2, study hard Nomor 3, obey school rules Nomor 4, follow the ceremony in an elderly manner Nomor 5, carry out and collect a statement with good on and on time Hubungannya dengan disiplin banyak guru baru kurang menyadari bahwa peserta didik memiliki hak-hak tertentu di dalam lingkungan sekolah Hak-hak tersebut diatur dan diperkuat oleh peraturan dan kelaziman atau tradisi yang dipelihara oleh lingkungan sekolah dan masyarakat Beberapa hak siswa yang penting dan perlu dijamin adalah Nomor 1, the right to complete education as well as possible Nomor 2, the right to equal status or freedom from discrimination within the group Nomor 3, privacy rights Nomor 4, the right to finish study quickly Nomor 5, carry out and collect a statement with good on time Dalam kaitan ini, guru harus berusaha menerapkan dalam praktek-praktek disiplin baik pada kebijakan sekolah maupun peraturan atau hukum Untuk hal tersebut, perlu ada garis sinkronisasi di antara disiplin yang seharusnya ditegakkan dengan perimbangan peraturan yang dibuat Guru harus memandang mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok atau tim yang bertanggung jawab menyampaikan perencanaan pendidikan tentang disiplin Thank you penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh